Dicara timnas karena cedera, Egy malah main saat Dewa United versus Persib. Pelati timnas Indonesia Sintayong cuma bisa geleng-geleng ketika mengetahui bahwa Egy melawan Fikri, bermain untuk Dewa United ketika melawan Persib Bandung di BRI Liga 1, 2022-2023. Egy turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-69, kala Dewa United dibekuk Persib 1-2 dalam pekan ke-31 BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin 20 Maret 2023 sore waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Sintayong memanggil Egy ke timnas Indonesia untuk melawan timnas burung di dalam FIFA Match di Maret 2023. Namun, arsitek asal Korea Selatan itu terpaksa menceret sang pemain. Egy mengalami cedera ketika memperkuat Dewa United kontra Ransu Nusantra FC dalam pekan ke-28 BRI Liga 1 pada 5 Maret 2023. Akibat cedera itu, Egy absen dalam tiga partai BRI Liga 1, Sintayong, lalu mengganti Egy dengan Stefano Lilipali. Jujur, saya tidak bisa bicara, tidak tahu harus ngomong apa, ujar Sintayong. Sintayong berharap rencana uji coba lawan Argentina benar. Pelati timnas Indonesia Sintayong berharap rencana uji coba kontra timnas Argentina dapat terwujud. Bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Sintayong baru saja memimpin latihan pertama timnas Indonesia yang digabung dengan timnas U20 di Stadion PT Jakarta Selatan pada Senin 20 Maret 2023 sore waktu Indonesia Barat. Latihan timnas Indonesia bertujuan untuk mematangkan persiapan demi dua kali melawan timnas Burundi dalam FIFA Match D pada akhir bulan ini. Timnas Indonesia akan menjamu Burundi di Stadion Patriot Chandra buat ke Bagasi 25 Maret 2023 dan tiga hari berselang. Saya minta tolong, semoga bisa dan benar terjadi. Jangan bicara saja, ujar Sintayong. Tiga pemain naturalisasi absen di latihan perdana timnas. Timnas Indonesia memulai latihan pertamanya untuk melawan timnas Burundi di FIFA Match D Maret 2023. Tim berjulukan Squad Kabuda itu digeber di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, Senin 20 Maret 2023 sore waktu Indonesia Barat. Pelati timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain untuk menghadapi Burundi. Namun, 6-6 yang belum bergabung. Ke-6-nya yalah Jordi Amat, Elkan Bagot, Saini Patinama, dan 3 pemain Persi Bandung yang terdiri dari Mark Klok, Rigi Kamboya, dan Rahmat Rianto. Sintayong masih belum bisa memastikan kapan ke-6 personil itu merapat ke timnas Indonesia. Komisi 10 DPR RI berharap naturalisasi jadi jalan terakhir. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berharap proses naturalisasi menjadi pilihan terakhir pada peta jalan, rencana, road map, sistem olahraga di Indonesia. Menurut Syaiful Huda, proses naturalisasi secara langsung menutup peluang pemain lokal untuk membela timnas Indonesia pada masa depan. Pernyataan itu disampaikan Syaiful Huda saat memimpin rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama PSSI, Senin 20 Maret 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Rapat tersebut digelar untuk membahas proses naturalisasi yang diajukan kedua lembaga tersebut. Meskipun demikian, Komisi 10 tetap menyetujui pemberian keluarga negaraan untuk Justin Hapner, Rafael Strauss, dan Eva Jenner. Ketiganya dipersiapkan untuk pembela timnas Indonesia U20 pada Piala Dunia U20 2023. Arnema mulai cuci gudang staff kepelatihan untuk musim depan. Arnema FC baru saja mengurangi komposisi tim kepelatihan. Tepatnya setelah pertandingan pekan ke-31, BRI Liga 1 melawan persikapu 1973 di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, Minggu 19 Maret 2023. Satu pelatih asing pamit yakni pelatih keeper asal Brazil, Felipe Amerigo. Pelatih 40 tahun ini kontraknya sudah berakhir dan tidak diperpanjang oleh manajemen Arnema FC. Keputusan ini ternyata tidak sekedar untuk merampingkan tim kepelatihan, tapi juga langkah awal untuk menyusun rencana di musim depan. Itu diakui manajer Arnema, Wibidui Andreas. Meski demikian, Felipe tak masuk dalam komposisi pelatih untuk musim depan. Namun Arnema FC masih punya satu pelatih keeper lainnya untuk menuntaskan musim ini, yakni Jatot Supriyadi. Sejak musim lalu, Arnema memakai jasa dua pelatih keeper dan dianggap menjadi sebuah pemborosan sebenarnya. Namun hal itu tetap berjalan karena Arnema sampai punya sembilan orang di tim kepelatihan, komposisi terbanyak sepanjang sejarah Arnema. Justin Hapner diakini bakal pilih Indonesia ketimbang Belanda. Wakil Ketua Amun PSSI Ratu Tisa Optimis, Justin Hapner, masih berkomitmen menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keyakinan itu diungkapkan untuk menguatkan keinginan Hapner membela tim Nas Indonesia U20. Justin Hapner sebelumnya dipanggil tim belanda U21 untuk laga FIFA Match Day. Pemanggilan itu datang saat proses naturalisasi Hapner sedang diurus PSSI serta kementerian pemuda dan olahraga. Proses naturalisasi Justin Hapner hampir rampung. Komisi 10 di PRR memberikan restu dan rekomendasi keluarga negaraan buat pemain Wolverhampton Winners itu. Ratu Tisa juga optimis. Justin Hapner memenuhi panggilan pemusatan latihan tim Nas Indonesia U20 yang rencananya digelar di Korea Selatan. Tisa berharap proses naturalisasi para pemain sudah rampung sebelum mengikuti TG. Persis buka suara soal kendala perpanjang kontrak Rio Matsumura. Manajemen Persisolo sampai saat ini masih terus berjuang untuk mengajukan perpanjangan kontrak kepada Rio Matsumura. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi Laskar Sabernyawa. Sejak jauh-jauh hari Persisolo memang sudah membuka pembahasan soal perpanjangan kontrak ini bersama Rio Matsumura agar bersedia pertahan di musim depan. Direktur olahraga Persis Edwin Klopp menjelaskan proses negosiasi juga telah dilakukan bersama agen dan klub pemiliknya BG Paltum United. Kalau tidak diketahui, Rio Matsumura memang didatangkan Persisolo dari BG Paltum United dengan status pinjaman. Durasinya yang berlangsung selama semusim akan keden luar resah seiring berakhirnya BRI Liga 1, 2022-2023. Performa Rio Matsumura bersama Laskar Sabernyawa memang luar biasa. Pada musim debutnya di BRI Liga 1, dia sudah mencatatkan 11 gol dan 6 asis dari 26 pertandingan. Catatan menterang itulah yang membuat gelandang asal Kyoto ini menjadi salah satu pemain asim yang diincar banyak klub. Yang jelas, Persis membutuhkan lampu hijau dari BG Paltum di tengah persaingan ini. Penyebab pemain keturunan Indonesia tolak panggilan Timnas Singapura. Timnas Singapura dipastikan akan turut berlaga di FIFA Match Day Maret 2023. Mereka bakal melawan Timnas Hong Kong dan Timnas Macau. Laga Kutera Hong Kong akan digelar pada Kamis 23 Maret, sementara melawan Macau pada Minggu 26 Maret 2023. Kemenangan tentunya dibedik Singapura demi mendongrak posisinya di ranking FIFA yang saat ini duduk di urutan ke-160. Tak kaya lapar pemain terbaik Timnas Singapura pun dipanggil untuk berlaga di FIFA Match Day Maret 2023. Salah satunya ada sosok bagi tengah andalan Timnas Singapura, yakni Ivan Fandi yang merupakan pemain keturunan Indonesia. Namun sayang, Irvan Fandi dikabarkan menolak panggilan Timnas Singapura. Irvan memberikan alasan pribadi terkait komitmen dengan klubnya. Dari ketahui merumput bersama klub Thailand, yakni BG Patung United saat ini.